Apakah iPhone 13 Pro atau 13 Pro Max terlalu mahal untuk Anda? Bagaimana dengan iPhone 13 yang best model? Ini untuk yang diagonal 6.1 inch dan 5.4 inch untuk iPhone 13 mini Karena harganya ini nggak sampai 20 jutaan Bahkan untuk storage varian terendah 128GB-nya aja Bisa di bawah 15 jutaan aja Nah, bagaimana perbedaannya dengan iPhone 13 Pro? Khususnya dari segi performa kameranya So ya, kita akan cari tahu dalam video kali ini Saya Indra, let's get started Jadi, harusnya video ini gue selesain kemarin saat gue di Bandung Namun apalah daya? Ternyata nggak sempet akhirnya gue terusin di studio gue Nah, disini gue udah ada iPhone 13 yang 5.4 inch dan 6.1 inch Yang best modelnya Untuk yang 6.1 inch-nya disini gue ambil yang warna pink Ya, mungkin kalian udah lihat juga di Instagram gue Ini warna favoritnya istri gue Dan dia seneng banget sama warna pink-nya ini Cuman agak susah ya Kalau mau ambil warna real pink-nya Karena kalau dilihat secara langsung dengan kamera ini beda banget Dan istri gue tuh suka banget sama warna ini Katanya tuh warnanya kayak Pink-pink gulali Permain gulali yang kapas gitu lah Kalau gue lihat sih disini ya, emang nge-pink banget Cuman nggak nge-gonjreng banget Malah saat pertama kali gue lihat iPhone 13 pink ini Gue jadi inget warna rose gold di iPhone 5s atau 6s series Sedangkan untuk yang iPhone 13 mini disini gue ambil yang warna starlight Warna ini lebih ke putih ya Silver, putih dan silver perpaduannya Dan ya, as always nge-grip iPhone 13 mini itu Rasanya kayak nge-grip iPhone 5 dan 5s Dan ya, tahun ini di seri 13 ini akan menjadi tahun terakhirnya iPhone 13 mini Dengar-dengarnya nanti di tahun depan di iPhone 13s atau iPhone 14 Udah nggak ada lagi iPhone mini Ya, gue tau pikiran kalian Semoga iPhone mini ini dimasukin ke desainnya seri lineup iPhone SE generasi berikutnya Kalau misalnya kita membandingin singkat aja Apa bedanya sih iPhone yang base model sama yang pro model Intinya nih dua-duanya sama-sama flagship Sama-sama punya performa yang teranyar Apple lah di tahun 2021 ini Bedanya adalah ini premium flagship Ini yang regular flagship Jadi yang pro ini versi premiumnya As always, dia pakai stainless finish di bagian pinggirnya Lalu di bagian belakangnya juga dia kebalikannya Di 13 Pro dia pakai frosted glass di bagian kameranya gloss Kalau misalnya yang base model dia pakai gloss finish Dan di bagian kameranya baru dikasih frosted glass sama Apple Dan di pinggirannya dia pakai material aluminium disini Udah, itu doang bedanya Di tahun ini kalian nggak usah terlalu worry Mau beli yang pro atau yang base model Semua tinggal dibalikin ke budget kalian aja Karena hampir semua yang ada di iPhone 13 Pro model ini sama dengan yang di base model Contoh, layar Layarnya ini keduanya udah pakai Super Retina XDR OLED Ya kita flashback di iPhone 11 series Kalian harus beli yang pro biar dapat Super Retina XDR Tapi saat ini kalian udah bisa dapetin di base modelnya Ya bedanya mungkin hanya 120Hz promotion yang nggak dihadirkan Apple pada iPhone base model Cuman pas gue tanya istri gue sih karena ini dia yang pakai kan kemarin Dia nggak begitu notice dan kalau dari yang gue lihat sih dia nggak terlalu peduli juga Mungkin karena memang user interface animation pada operating system iOS memang udah mulus Jadi mata para pengguna Apple itu emang udah selalu dimanjakan dari jaman-jaman iPhone seri pendahulunya Selebihnya dari performance, chipset yang digunakan sama A15 Bionic Bedanya yang di base model dia GPU-nya pakai 4 core sedangkan yang pro lineup dia udah 5 core Ya sekarang kita langsung aja deh ke kameranya Karena tahun ini adalah upgrade besar-besaran Apple Untuk lineup iPhone di tahun 2021-nya ini Yaitu kamera improvement-nya Kalau misalnya di iPhone 13 Pro ini Ya kelihatan banget lah ya Kamera lebih gede, lebih nonjol juga Untuk bump-nya Di iPhone 13 yang 6.1 dan 5.4 inch ini Punya 2 kamera setup 2 kamera setup Sedangkan yang iPhone 13 Pro dan Pro Max dia punya triple kamera setup Yang hilang adalah lensa telephoto-nya Jadi dia cuma punya lensa wide dan ultra wide Untuk spek kamera belakangnya Keduanya ini punya 12 MB Aperture-nya di f1.6 Dan focal length-nya di 26 mm Udah dual pixel PDAF Dan udah ada sensor shift Ya again, seperti yang gue bilang Tahun lalu kita harus beli yang Pro Max modelnya Baru bisa dapet sensor shift Tapi di tahun ini semua udah dapet sensor shift Ini gunanya untuk saat kalian ngerekam video Video kalian akan lebih stabil lagi Walaupun kalian tangannya mungkin agak sedikit tremor Atau agak susah untuk bikin video yang Alus-alus cinematic gitu Dan untuk spek ultra wide-nya 12 MB F-nya 24 View angle-nya 120 derajat Dan focal length-nya dia di 13 mm Untuk ambil video 4K up to 60 fps 1080p Slow-mo di 240 fps Udah bisa juga rekam konten dalam bentuk format Edge LG atau HDR Kamera depannya di 12 MP F-nya 22 F-nya 22 Focal length-nya di 23 mm Udah HDR juga bisa rekam video 4K up to 60 fps Dan 1080p up to 120 fps untuk slow motion-nya Dan udah ada stabilizer-nya Gyro Ace So kesimpulannya iPhone 13 yang 6,1 inch atau yang 5,4 inch Ini kameranya bener-bener sama Ya bahkan untuk fitur-fitur terbaru Seperti photographic style Lalu cinematic mode Semuanya ada di iPhone yang 6,1 atau yang 5,4 inch ini Dalam video kali ini Gue gak akan membandingkan secara detail kamera Perbandingan yang best model ini Dengan yang iPhone 13 Pro ini Gue cuma pengen ngasih unjuk ke kalian bagaimana performa iPhone 13 yang best model Untuk yang 13 mini sampai yang 13,6 inch ini Apa kameranya bisa sebagus iPhone 13 Pro Mengingat yang tadi gue udah bilang Fitur-fitur kamera yang ada di iPhone 13 Pro series ini Juga ada di iPhone 13 best model Ya untuk itu kemarin gue udah bikinin video vlog Dan review kualitas kameranya dari kedua iPhone 13 ini Selamat menyaksikan Ya kita sekarang sudah pakai kamera iPhone 13 best model Kita akan nge-vlog pakai kamera iPhone 13 ini Sepanjang video ini kita akan jajal kameranya Gimana untuk nge-vlog Btw ini gue pakai front facing kamera Kamera depan 12MP Internal mic-nya langsung dari iPhone 13 ini Kamu ngapain sih Tati 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 Ini aku lagi tingin tangguan Kita baru sampai di The Great Asia Afrika Bandung Lembang Gatau ada apaan sih di dalamnya Cuman ya kondisinya lagi grimis di Bandung Udah seminggu ini grimis terus ya Bahkan kemarin hujan gede banget Tapi enak sih Cakung Cuaca kangkung Iya kan Overall cahayanya masih dapet Masih oke Kalian bisa lihat nih Walaupun di dalam mobil kaca film gue gelap banget Kira-kira 240% lah Surprisingly ini bening lah Ada Excel di belakang lagi Tidur Warna pink Jadinya bagus Gak ngaru Warna pink Warna jingga AmeriPhone 13 ya begini Kita biarin Excel tidur dulu Sejam Sambil kita sebat 2 bat Baru kita masuk Yaudah lah Kalian nikmatin dulu Cinematic iPhone 13 series Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya! 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati